Intro Inilah rekaman CCTV di Masjid Raja Ikhlas Arohman Kayu Arok Kebupaten Solok, Sumatera Barat Saat kedua pelaku yang masih remaja dan tanpa pakaian Serta menutupi kepalanya dengan kantong plastik hitam Mencuri uang kotak amal Kedua pelaku memecahkan 4 kotak amal Lalu mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya Selanjutnya kotak amal yang sudah rusak Diletakkan di kamar mandi masjid Menurut seorang pengurus masjid Aksi pencurian yang sudah lima kali terjadi ini Diketahui usai sholat subuh Diperkirakan total uang yang dicuri sebesar 500 ribu rupiah Udah sering kan? Udah sering ya? Iya, tapi pelakunya udah duluan udah ada diketangkap Itu orang tua, sekarang anak sebelum-sebelumnya Udah kejadiannya udah dimakan Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polis Arosuka Kabupaten Solok dan polisi langsung melakukan penyelidikan Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita Di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Dari hasil pemeriksaan, pelaku membunuh korban hanya gara-gara tersinggung disebut bawah badan Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan yang mayatnya ditemukan di salah satu kamar hotel Di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Korban dan pelaku diketahui tidak memiliki hubungan sebelumnya Keduanya bertemu di kamar hotel setelah berhubungan melalui aplikasi Polisi mengungkap motif pelaku membunuh korban karena tersinggung disebut bau badan Ada pun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah Merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau dan kotor Sebelumnya, jasad wanita ditemukan di lantai satu kamar sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta, Sabtu lalu Terduga pelaku diamankan polisi dari kediamannya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu Dinihari Dari Jakarta, Nadia Raisa, Pandu Prio Aji, Muhammad Faisal, Ainews melaporkan Seorang guru di sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hulu, Riau nekat membunuh suaminya sendiri Karena kesal sering dipukuli karena dituding selingkuh Pelaku membunuh suaminya dengan menggunakan parang yang disimpan korban di kamar Pelaku MS yang berprofesi sebagai guru SD di Dusun Kasikan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau Dilingkus polisi setelah membunuh Bastian suaminya sendiri Menurut keterangan pelaku, sebelum dibunuh, suaminya mengajak pergi bersama ke sekolah Tempat pelaku mengajar untuk dipermerlukan di depan orang tua siswa dengan tuduhan berselingkuh Sempat terjadi pertengkaran dan kemudian pelaku membunuh suaminya saat sedang tidur di kamar Pelaku menggunakan parang yang selama ini disimpan suaminya untuk mengancam pelaku Agar tidak melaporkan kasus kekerasan yang sering dialaminya ke polisi Pelaku kini mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun Seorang ibu di Banjarmasin, Kalemantan Selatan berjualan keliling menggunakan kursi roda untuk membantu perekonomian keluarga Bersama anaknya Nur Nisa menempuh perjalanan sejauh 10 km setiap hari Informasi ini menutup jumpa kita di AI News Room Jangan lupa saksikan Anis Prime bersama Latif Seregar pukul 8 malam Saya Bram silahkan pamit Sampai jumpa Kasih sayang ibu tak lekang oleh waktu dan keadaan Seperti perjuangan Nur Anisa yang rela bekerja demi menyambung hidup meski dalam keterbatasan Terlahir dengan keterbatasan fisik Wanita berusia 23 tahun ini tidak bisa berbicara dan berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda Kondisi perekonomian yang memberi hatimkah Membuat Anisa harus berjualan pisang karamel keliling bersama anaknya untuk membantu perekonomian keluarga Tak jarang Anisa dan putrinya ini harus menempuh perjalanan sejauh 10 km untuk menjajakan dagangannya Meski dagangan yang ditawarkan hanya makanan ringan Semangat dan perjuangan mereka berdua menjadi inspirasi siapapun yang melihatnya Meski terkadang ada rasa lelah Putri sematawayang Anisa ini tak pernah mengeluh dan selalu setia menemani dan mendorong kursi roda sangguda Sudah berapa lawak? Tiga apa? Tiga bulan Tiga bulan Itu dari jam berapa ini perjualannya? Jam sembilan atau? Jam sembilan Sampai jam? Jam empat Jam empat sore? Itu berkeliling kemana aja? Berkeliling Apa yang dilakukan Nur Anisa ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua Walau mengalami keterbatasan, tetap berjuang demi keluarga Terima kasih telah menonton